Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama mimin dimensi horor disini dan kali ini mimin akan membawakan cerita yang seru tentunya langsung saja kita ke ceritanya dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen ya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru dari dimensi horor berbondong-bondong dengan menyewa satu ambulan keluarga Kiwereng membawanya pergi dari rumah sakit entah mau dipindahkan ke rumah sakit yang lebih baik atau justru memang benar akan dibawa pulang yang jelas Abidin sudah memasrahkan hal tersebut kepada keluarga Kiwereng sendiri mengenai bagaimana nanti itu sudah menjadi urusan mereka mereka semua berpamitan kepada Abidin kemudian mengucapkan banyak rasa terima kasih Abidin yang hanya menunggu juragan Adang seorang diri juga turut meminta maaf sebesar-besarnya karena memang tidak bisa membantu meneruskan pengobatan Kiwereng lagi keluarga itu juga terlihat memaklumi berikutnya Abidin bisa fokus atas kesembuhan juragan Adang walaupun sebenarnya ia sangat kebingungan karena di hari itu dokter malah menyarankan agar juragan Adang dibawa pulang dan dilanjutkan dengan melakukan beberapa terapi sejujurnya Abidin masih merasa keberatan karena pihak rumah sakit tetap bersikeras bahwa sama sekali tak ditemukan ada penyakit lagi di dalam tubuh bapaknya iya apa boleh buat jadi untuk sementara ia akan membawa bapaknya pulang sambil mencari pengobatan alternatif terbaik sekaligus ingin membawanya ke rumah sakit lain dengan harapan besar Abidin langsung menghubungi Ujang untuk datang menjemput dan mempersiapkan segalanya tak lama kemudian Ujang datang bersama Pak Kades dengan membawa mobil lalu mereka membantu Abidin berkemas-kemas dan kembali pulang ke desa para warga desa tahu bahwa juragan Adang sudah kembali ke rumahnya tetapi banyak dari mereka yang acuh hanya trio bapak-bapak yang dan juga mbok kijem yang menjenguk sebentar atas dasar ingin memberikan semangat kepada Abidin selebihnya tak peduli dengan juragan Andang malah mendoakan agar lelaki itu mati secepatnya agar tak lagi menyusahkan Abidin Pak Lekliwon dan Pak Kades tentu selalu berada di sisi Abidin keduanya bahkan berjanji untuk membantu mencarikan tempat pengobatan alternatif sekaligus tempat untuk terapi pemandangan di rumah Kiwereng sangatlah berbeda jauh setelah keempat wanita itu mengantar kedua mertuanya pulang ke rumahnya sendiri mereka langsung membiarkan Kiwereng begitu saja si cungkring itu tergeletak di atas ranjang tanpa mendapatkan perawatan apa-apa dibiarkan menikmati tidur panjangnya tanpa selang infus dan pengobatan medis pendukung kita biarkan saja deh seperti itu nanti juga akan mati sendiri iya Mbak Yu saat ketiga istri Kiwereng yang lain keempat wanita itu langsung meninggalkan Kiwereng sendirian di rumah mereka asik pergi berbelanja bahkan saat pulang masing-masing dari mereka sibuk membariskan barang belanjaan mereka tak berhenti sampai di situ mereka juga membeli banyak makanan kemudian berkaroke riang tanpa beban tak lama kemudian salah satu istri Kiwereng berinisiatif untuk melihat keadaannya tidak mendekat hanya melihat dari ambang pintu bagaimana? apakah dia sudah keok? tanya istri pertama sambil menggerakkan jari seperti memotong leher masih bernafas Mbak Yu? ladalah eh ya sudah toh paling cuma bisa bertahan beberapa hari saja tidak perlu kita suntik mati dia soalnya dengar-dengar suntik mati itu juga harganya mahal pada dasarnya keempat wanita itu tidak menikahi Kiwereng karena cinta tetapi karena harta lagian siapa yang mau menikahi lelaki buluk begitu jika ia tak kaya raya begitu kata mereka keempatnya merasa bahwa sebentar lagi mereka akan segera panen raya Pak Lekliwon memutuskan untuk menginap di rumah juragan Adang berniat menemani Abidin untuk sementara waktu dari maghrib hingga isya ia menghabiskan waktu di surau desa walaupun ia sendiri mengumandangkan azan tetapi tak ada satupun jamaah yang datang padahal surau akan ramai saat zuhur dan asar sudah dapat ditebak tentu warga desa masih merasa takut dengan teror hantu wigati banyak dari mereka yang memutuskan untuk beribadah sendiri di rumah masing-masing Pak Lekliwon sudah selesai dengan sholatnya seperti biasa ia akan menghabiskan waktu untuk berzikir dan berdoa namun kali ini ia tanpa sengaja bukan hanya bisa mendengar suara Kiwereng tetapi juga melihat sosoknya jauh di luar dugaan Pak Lekliwon melihat Kiwereng berada di dalam kurungan besi berukuran sangat besar ia terjebak di dalamnya tak bisa keluar walaupun pintu kurungan itu terbuka lebar banyak makhluk-makhluk aneh yang menyerangnya dari dalam hingga dari luar mencambuknya bagai binatang Kiwereng terus berteriak kalian? kalian kenapa? kenapa menyiksaku begini? selama ini kalian yang aku rawat dan selalu aku beri makan hentikan cukup berhenti mereka sama sekali tak peduli dengan teriakan Kiwereng Pak Lekliwon baru paham bahwa makhluk-makhluk itu adalah para jin peliharaan Kiwereng bersamaan dengan jin atau bersekutu dengan mereka sama halnya dengan melakukan perjanjian hitam sebab ketika menjumpai ajal nanti biasanya jin-jin jahat itu akan menunggangi korin manusia hingga menyiksanya Kiwereng terus dicambuk tanpa ampun bahkan ketika hendak berlari keluar badan ringkihnya langsung terpental tak sedikit yang masuk ke dalam kurungan mereka menyiksa Kiwereng memukuli menendang bahkan mengejarnya membabi buta tak ada yang bisa dilakukan oleh Pak Lekliwon karena ketika hendak mendekat seperti ada sebuah dinding pemisah tak kasat mata diantara mereka Pak Lekliwon memalingkan wajah tak sanggup lagi melihat segala penyiksaan yang diterima oleh Kiwereng beberapa saat kemudian semuanya menjadi hening Kiwereng sudah tergeletak tak sadarkan diri di dalam karung kondisinya mengenaskan babak belur terkoyak dan berdarah-darah inna lilahi wa inna ilai roji'un liri Pak Lekliwon ketika berbalik arah hendak kembali Pak Lekliwon melihat sosok wigati ia terlihat tersenyum puas melihat kondisi terakhir Kiwereng tanpa rasa takut sedikit pun Pak Lekliwon langsung menghampirinya mencoba melakukan negosiasi dengar nduk wigati nasibmu mungkin akan sama dengannya kalian sama-sama telah membuat perjanjian hitam tolong maafkan mereka yang sudah berbuat zolim padamu maafkan mereka lupakan semua rasa dendam dan kebencianmu jangan begini nduk wigati terdiam ia bahkan sama sekali tak melihat ke arah lawan bicaranya justru semakin menyeringai ketika mendengar gemerincing kereta kencana yang siap menjemput Kiwereng untuk dijadikan budak pengganti adiknya dengan kedua matanya sendiri Pak Lekliwon melihat tubuh Kiwereng terangkat kemudian dihempaskan kasar untuk masuk ke dalam kereta kencana lihat ucap wigati dalam sekejap mata Pak Lekliwon sudah berada di tempat yang berbeda sudah berada di tambang bebatuan rupanya wigati menunjukkan bahwa Bu Sukma dan Kiwereng sudah menjadi budak di sana menggantikan kedua adiknya Pak Lekliwon berkali-kali beristifar mulai paham apa yang menjadi tujuan wigati siapa lagi yang akan kau jadikan sebagai pengganti ibumu disini apakah juragan adang wigati menggeleng sambil tertawa cekikikan ia mengangkat satu tangannya dan jarinya menunjuk angka tiga astagfirullahalazim banyak sekali siapa lagi yang akan kamu incar Nduk wigati tak peduli dengan teriakan Pak Lekliwon langsung melompat terbang dan menghilang tiba-tiba di saat Pak Lekliwon masih bertanya-tanya tentang siapa saja yang menjadi incaran wigati selanjutnya ia merasakan ada sesuatu yang mendorongnya kuat hingga dapat kembali pada posisi awal yakni di dalam surau Pak Lekliwon langsung dilanda kecemasan hebat bergegas kembali ke rumah Abidin untuk menceritakan apa yang terjadi yang menjadi niatan wigati lelaki Pak Rubaya itu tak bisa terus-terusan menyimpan kabar tersebut dari Abidin walaupun bukan ranahnya untuk ikut campur tetapi bagi Pak Lekliwon nantinya tak ada yang kalah maupun menang dalam pertempuran gaib ini menang jadi arang yang kalah akan menjadi abu perjanjian yang dilakukan oleh wigati sudah pasti ada timbal baliknya kenapa wigati jadi seperti itu Pak Lek tanya Abidin dia bukan wigati nak wigati yang asli sudah lama tiada dan sudah tenang di tempat yang seharusnya dia adalah korin yang ditunggangi banyak jin dan iblis hingga berlapis-lapis yang hanya ia pikirkan adalah dendam juga kebencian kalau begitu tolong katakan saja kepada wigati Pak Lek biar saya saja yang menggantikan Bapak jawab Abidin Astagfirullah tidak boleh berucap seperti itu kalau bisa kita harus menyelamatkan semuanya sahur Pak Kades Abidin sudah merasa putus asa wigati adalah wanita yang sangat ia cintai seandainya ia bisa membantu mengakimi orang-orang yang sudah menyakiti kekasihnya itu namun posisinya sangat sulit karena salah satu pihak yang bersalah adalah Bapaknya Abidin juga seorang enak yang tidak ingin membuat orang tuanya menderita terlepas bagaimana perlakuan dan kesalahan juragan adang pikirannya benar-benar kacau Abidin berpamitan sebentar untuk menenangkan diri pemuda itu berjalan-jalan sebentar di sekitaran desa terlintas di benaknya untuk mengunjungi makam wigati di depan pusara tersebut tanpa henti Abidin menatapnya nanar terduduk sambil mengelus batu nisan wigati wih aku tahu itu sulit tapi tolong maafkan bapakku tolong lepaskan dia wih aku saja aku saja aku siap menjadi gantinya ucap Abidin tak berselang lama Budelastri datang dia terkejut melihat ada orang asing yang mendatangi makam keponakannya kamu siapa kenapa bisa ada di makam keponakan saya apakah kamu salah tempat keponakan Abidin bertanya kembali kemudian keduanya saling berkenalan Budelastri memperhatikan Abidin tak menyangka bisa bertemu dengan pemuda yang selama ini sering diceritakan oleh wigati di sepanjang hidupnya kekaguman Budelastri kepada Abidin luntur seketika setelah mengetahui lelaki di depannya itu adalah putra Juragan Adang bapakmu itu sudah salah mengira wigati memang miskin harta tetapi keponakanku itu adalah gadis yang kaya hati Abidin hanya menghela nafas panjang ia paham pasti sudah banyak warga desa yang bercerita tentang Juragan Adang kepada Budelastri Abidin tak ingin menanggapi langsung berpamitan pulang saat sudah kembali ke rumah ia bertanya perihal kedatangan Budelastri ke desanya kepada Pak Kades bukan hanya Pak Kades saja yang memberikan penjelasan Pak Lek Liwon pun turut memberikan pengertian kepada Abidin bahwasannya Budelastri bertujuan untuk menyelidiki kematian wigati dan keluarganya yang sampai sekarang masih belum terungkap suasana rumah Abidin menjadi sepi ketika Pak Lek Liwon dan Pak Kades tak lagi menginap hanya ada dirinya dan Ujang juga sementara Juragan Adang hanya bisa terbaring lemah di atas ranjang seperti patung hidup hati Abidin terus jelanda kebingungan sambil menyekat tubuh bapaknya dengan air ia mengajak berbicara Kiwereng sudah tiada Pak keluarganya sudah membawanya pulang tapi siapa sangka Kiwereng tak bisa bertahan mata Juragan Adang terlihat memerah kemudian keluar air mata dengan cepat Abidin menyekanya Juragan Adang menangis kematian si cungkering itu Abidin tahu bapak memiliki dosa dan kesalahan besar terhadap wigati bapak pantas mendapatkan hukuman tapi Abidin tetaplah seorang anak Pak Abidin anak bapak Abidin tetap tidak rela jika bapak menderita seperti ini apalagi sampai meninggal Abidin sudah tidak punya siapa-siapa lagi di sini Pak pemuda itu terisak ia merasa bahwa hidupnya sudah hancur berantakan Juragan Adang hanya mampu meneteskan air mata tanpa ekspresi lalu memicing mata beberapa detik dalam keadaan seperti itu barulah ia sadar bahwa keegoisannya telah menghancurkan segalanya Juragan Adang ingin sekali memeluk dan mendekat putra semata wayangnya ingin meminta maaf sekaligus mengatakan bahwa ia benar-benar menyesal dan sangat-sangat menyesal apa mau dikata hal sebelumnya begitu mudah untuk ia lakukan tapi tak pernah ia lakukan sebagai seorang ayah kini ketika situasi begitu berubah drastis ia baru menyadari semuanya sungguh penyesalan yang sia-sia setiap malam Abidin tidur bersama bapaknya memilih menggelar kasur lipat kecil di bawah tempat tidur bapaknya kemudian untuk pertama kali ia memimpikan sesuatu yang tak terduga yakni bisa bertemu dengan wigati dulu ketika libur kuliah Abidin selalu pulang ke desa salah satunya demi untuk menemui pujaan hatinya kedua pasangan itu sering sekali janjian untuk bertemu digubuk dekat pematang sawah di setiap sore sambil memperhatikan para petani yang sibuk menggarap sawah mereka dalam mimpi Abidin ia tengah duduk bersama di dalam gubuk di dalam mimpinya itu entah mengapa ia berperan sebagai sudut pandang ketiga bukan menjadi dirinya sendiri melainkan bisa tahu apa saja yang ia bicarakan kepada wigati saat itu Abidin membicarakan banyak hal termasuk mengucapkan kata maaf berkali-kali mewakili kedua orang tuanya Wih aku tahu kamu menderita pasti sangat menderita gara-gara kedua orang tuaku ketahuilah jika aku tahu dari awal peduli siapa ayah kandung dari bayi itu aku akan tetap menikahimu Wih gati dengan wajah ayunya yang polos hanya menatap teduh ke arah Abidin sambil sesekali mengelus perutnya yang mulai membesar kemudian ia tersenyum manis ke arah Abidin sambil berkata Mas Bidin coba lihat sawah yang ada di depan kita itu mereka menanam padi maka sudah jelas yang nantinya dipanen adalah padi tapi bagaimana jika yang ditanam adalah rumput teki apakah bisa mereka memasakkan diri agar rumput yang mereka tanam sendiri bisa dipanen menjadi padi jadi tanya Abidin bingung apa yang sudah dilakukan bapakmu di masa lalu adalah hal yang harus ia bertanggung jawabkan sekarang bagiku takdir kehidupan dan nasib seseorang adalah harus jika bisa dilawan maka hebat jika tidak pilihannya adalah terseret atau tenggelam Abidin berusaha mencerna kata-kata wigati sebab dari dulu wigati memang gadis yang cerdas semua perkataan yang keluar dari mulutnya pasti mengandung makna jangan ikut campur aku tidak ingin mas Abidin ikut terseret apalagi sampai menjadi korban lanjut wigati lagi Abidin hanya terdiam merasa tertampar selama ini secara tidak langsung ia mencoba melindungi bapaknya di benaknya ada perasaan menyalahkan wigati selama ini aku selalu melindungimu dari kemarahan nyai waskita jangan lagi ikut campur aku memiliki batasanku begitu pula dirimu jika mas Abidin mengatakan bahwa hanya Tuhan yang berhak memberikan hukuman untuk penjahat penjahat itu maka anggaplah jika melalui diriku Tuhan akan melakukan masih tercengang dengan semua perkataan wigati ia merasa bahwa rasa cintanya terhadap wigati tak jauh lebih besar dibandingkan rasa cintanya kepada juragan adang wigati terus-menerus tersenyum menatapnya membuat Abidin menjadi salah tingkah jangan pernah menyalahkan waktu sekalipun saat itu mas Abidin datang lebih awal dan menikahiku ceritanya mungkin akan menjadi lain tetapi keadaannya tak akan berbeda sebab dari awal jauh dari lubuk hatimu yang terdalam mas Abidin akan lebih percaya perkataan bu sukma dan juragan adang wigati hanya menggelengkan kepala kebundian menjelaskan bahwa selama ini sudah banyak memberikan kesempatan sekaligus peringatan hanya saja orang-orang yang bersalah itu sama sekali tak menggubrisnya setelahnya wigati berpamitan pergi lalu Abidin langsung terbangun dari tidurnya tak tahu apakah itu mimpi buruk ataukah mimpi indah ia menatap nanar ke arah bapaknya permohonannya kepada wigati langsung terjawab jadi siap tidak siap maka Abidin harus segera merelakan bapaknya walaupun begitu ia masih mencoba untuk berikhtiar dan berusaha guna memberikan pengobatan terbaik untuk juragan adang buru-buru Abidin kembali melipat kasur lalu menyapu dan membersihkan lantai bekas tidurnya ia melihat juragan adang yang masih tertidur pulas Abidin menutup pintu perlahan-lahan sebelum melenggang keluar pemuda itu kembali ke kamarnya waktu masih menunjukkan pukul setengah tiga pagi Abidin bersiap-siap untuk mengambil air wudu dan bersiap untuk melakukan sholat di sepertiga malam beberapa saat kemudian juragan adang kembali merasakan hal yang aneh bukan hanya karena sekujur tubuhnya yang mendadak sakit melainkan ada sesuatu yang menetes dari atas mengenai dahi dan beberapa bagian wajahnya juragan adang perlahan-lahan membuka mata nafasnya langsung mengebu saat melihat sosok wigati sudah berjalan merangkak di plafon yang ada di atas kepalanya wigati menyeringai sambil mengeluarkan lendir lengket bercampur darah berbau sangat anjir wigati merangkak sangat cepat hingga menuruni dinding setelahnya ia beranjak berdiri berjalan mendekati juragan adang dengan kepala yang sengaja ditelingkan kasar ke kanan dan ke kiri mata bulatnya melotot tajam memutih sempurna bahkan terlihat hampir keluar dari tempatnya wigati menyeringai menunjukkan gigi-gigi runcing ia semakin dekat dengan juragan adang lelaki itu sama sekali tak bisa berkutik hanya bisa bernafas terengah-engah sambil terus mengedipkan kedua matanya wigati tertawa terkikik kemudian meraih kedua kaki juragan adang dan memijitnya kedua tangan wigati sangatlah kasar dipenuhi dengan luka koreng yang bau dan mengeluarkan banyak belatung bukannya tambah enakan kedua kaki juragan adang malah bertambah sakit semakin tak tertahankan juragan adang hanya mampu melihat ke arah pintu berharap ada seseorang yang datang untuk menolongnya wigati paham bahwa calon korbannya sudah sangat ketakutan tetapi bukan berarti membuatnya untuk berhenti begitu saja wigati kembali beranjak berdiri tepat di hadapan juragan adang lebih tepatnya ia berdiri di atas kedua lutut juragan adang lalu perutnya yang masih rata terlihat membuncit perlahan-lahan semakin bertambah besar seperti ada yang memompanya semakin besar dan bertambah besar perut wigati meletus memuncratkan banyak jarah cacing hingga belatung baunya begitu busuk lalu tak lama terlemparlah seorang janin lengkap dengan ari-ari dan juga placentanya bayi itu bertambah besar terlempar jauh di kaki juragan adang lalu merangkak cepat ke tubuh juragan adang hingga berhenti tepat di wajahnya suara lengkingan tawa wigati semakin terdengar kencang saat si jabang bayi berlumuran darah segar itu mulai mencabik cabik wajah juragan adang bahkan menggerogotinya tak berhenti sampai di sana dengan sengaja wigati menarik kasar kedua kaki juragan adang dan mengempaskannya kasar ke lantai bisa dikatakan itu adalah puncak penyiksaan yang dialami oleh juragan adang namun sepertinya wigati masih ingin bermain-main dengannya wigati tak ingin juragan adang mengalami jalan kematian yang begitu mudah ia melakukan penyiksaan terus-menerus tubuh juragan adang tercabik-cabik sekujur tubuhnya mengeluarkan banyak darah si jabang bayi itu begitu liar dan beringas menyerangnya wigati semakin tertawa tubuh juragan adang yang masih tergeletak di lantai langsung ia tendang hingga ke posisi tengkurap lalu dengan cepat si jabang bayi itu melompat mulai melukai dan mencabik-cabik punggung juragan adang bahkan sesekali menggerogoti dan menghisap darahnya juragan adang semakin tak berdaya barulah wigati melihat ke arah bayinya makhluk bertubuh kecil itu langsung melompat ke gendongan ibunya keduanya langsung menghilang secara bersamaan hari sudah semakin pagi ayam jago sudah mulai berkokok bersaut sautan ujang membuka pintu kamar juragan adang sambil membawa nampan berisi makanan ia begitu terkejut saat melihat majikannya terjatuh dari tempat tidur dengan posisi tengkurap ya Allah juragan buru-buru ujang memasuki kamar meletakkan nampan yang ia bawa di atas meja suara teriakannya terdengar oleh abidin yang juga turut tergopo-gopo mengampirinya anehnya tak ada satupun dari mereka yang bisa melihat semua luka pada tubuh juragan adang ujang maupun abidin sama-sama tak bisa melihat genangan darah hingga belatung dan cacing-cacing yang berserakan di kamar itu walaupun begitu keduanya mulai mencium bau busuk bercampur anjir tetapi tak sempat membahasnya karena memang harus cepat-cepat mengembalikan juragan adang ke tempat tidur pak bapak abidin terus memanggil sambil menepuk kedua pipi juragan adang langsung merasa lega karena perlahan-lahan juragan adang kembali membuka matanya jang tolong minta pak kadis dan pak liwon untuk menemani kita pergi ke rumah sakit swasta yang ada di kota saya khawatir dengan kondisi bapak baik den tanpa menunggu perintah untuk kedua kali ujang langsung berangkat dan menjalankan perintah pak kadis jelas akan langsung datang saat diminta sementara pak pak liwon memang memerlukan sedikit waktu untuk lebih lama sampai di rumah juragan adang mengingat bahwa rumah pak liwon berada di lain desa sesampainya di sana pak liwon sangat terkejut melihat keadaan juragan adang yang sudah bersibat darah bahkan banyak bekas luka cakaran hingga gigitan ia berkali mengucek mata hanya ia yang bisa melihat luka itu namun belum berani mengatakannya kepada siapapun pak liwon paham apa yang ada di dalam pikiran juragan adang bukanlah luka sembarangan bukan pula luka yang dapat disembuhkan dengan pengobatan biasa di saat itu juga mereka langsung membawa juragan adang ke rumah sakit yang dimaksud oleh Abidin sesampainya disana Abidin langsung menjelaskan kepada dokter bahwa bapaknya terjatuh dari tempat tidur sebelum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dokter tersebut malah mengatakan bahwa jika bisa terjatuh sendiri itu artinya juragan adang sudah mulai bisa menggerakkan bagian tubuhnya mendengar hal itu Abidin sedikit merasa tenang namun pemuda itu tetap meminta agar dokter memeriksa secara untuk mengetahui apakah dampak buruk akibat terjatuh juragan adang dari tempat tidur benar-benar diagnosa yang salah kaprah tetapi Pak Lekliwon hanya diam karena merasa bingung hendak bercerita dari mana sebab hanya ia adalah satu-satunya orang yang bisa melihat semua luka di sekujur tubuh juragan adang refleks Pak Lekliwon merasa gelisah namun tak bisa melakukan apa-apa menyembuhkan luka seseorang apalagi luka tak kasat mata adalah hal di luar kapasitas dan kemampuannya Pak Lekliwon merasa bersalah karena tak bisa memberikan bantuan yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh juragan adang semuanya semuanya sudah kepalang telanjur Pak Lekliwon tetap ingin memenuhi janjinya kepada abidin untuk berusaha membantu tanpa menjelaskan apa-apa Pak Lekliwon membuatkan air yang sudah dibacakan doa dan dicampur dengan garam kasar tolong sekat juragan adang dengan air ini sedikit saja jika dia terlihat kesakitan maka terbukti ada luka gaib atau luka tak terlihat yang ada di tubuhnya luka gaib kenapa bisa begitu Pak Lek tanya abidin penasaran silahkan seka dulu abidin langsung melakukannya menyeka bapaknya pelan-pelan dimulai dari wajah hingga kedua tangannya terlihat jelas bahwa saat itu juga kedua mata juragan adang memerah kemudian matanya berkali-kali terpejam seperti menahan kesakitan abidin langsung menoleh ke arah Pak Lek Liwon sekaligus bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk menyembuhkan luka-luka yang tak terlihat itu Pak Lek Liwon hanya bisa menggeleng karena memang merasa tak tahu harus berbuat apa berpapasan dengan mobil Pak Kades yang membawa juragan adang ke rumah sakit ada sebuah mobil sedan yang memasuki Gapura desa para warga yang berjalan berlalu lalang disana langsung merasa penasaran siapa yang datang ke desa mereka ternyata itu adalah Harsono dan keluarganya yang menyewa mobil dari bandara menuju desa mereka berhenti tepat di depan rumah lamanya dengan gaya yang begitu sok kaya Harsono turun dengan kacamata hitamnya dengan memakai kemeja kotak-kotak yang dimasukkan ke dalam celana hitam dengan sabuk bermotif serigala ia meletakkan kedua tangan ke pinggang sambil melihat ke sekitar desa lalu turunlah istri dan anak semata wayangnya bernama Ningsih para warga yang mengetahui langsung menyambutnya senang ya ampun Harsono Alhamdulillah sudah sukses kamu sekarang ya begitulah tapi saya kesini karena mendengar kabar ada yang mau membeli rumah ini jadi ya saya disini hanya sementara waktu soalnya sayang banget di Kalimantan sana sudah punya rumah gedongan sayang mau ditinggal lama-lama lanjutnya lagi warga desa yang melihatnya terpukal karena belum ada hitungan tahun Harsono sudah terlihat sukses dan mapan padahal yang terjadi adalah sebaliknya ia hanya seorang buru sawit di perkebunan kelapa sawit rumah pun mereka difasilitasi oleh pemilik perkebunan sehingga bisa tinggal di sana secara gratis itu pun tetap harus berbagi dengan keluarga pekerja lainnya Seriana istri Harsono langsung menjenggol suaminya berisyarat bahwa sepantasnya ia berkuar-kuar seperti itu apalagi sampai melebih-lebihkan jangan berbohong seperti itu Pak bisik Seriana sudahlah kamu diam saja atau kita tidak akan lama di sini yang penting rumah ini laku lalu kita bisa kembali saat Arsono tak kalah lirih sementara Ningsi terlihat begitu kesal dengan sikap bapaknya gadis berjilbab itu langsung meninggalkan keramaian dan duduk di teras rumahnya yang sudah lama kosong trio bapak-bapak yang baru saja melintas di daerah sana turut berkerumun mereka begitu terkejut strategi Budelastri ternyata berhasil tak menyangka umpan termakan begitu cepat Arsono sudah kembali Tarjo Tarno dan juga Sulkan langsung bergegas mengabarkan berita tersebut kepada Budelastri tentu saja wanita itu merasa sangat senang dari kejauhan Budelastri memperhatikan tingkah pola Arsono yang terkesan petantang petenteng memamerkan kesuksesan palsunya jadi dia yang bernama Arsono tanya Budelastri iya Budel itu orangnya jawab teriyo bapak-bapak serempak Budelastri hanya manggut-manggut di benaknya sudah tersusun banyak rencana hanya saja ia masih menunggu waktu yang tepat lalu apa rencana kita selanjutnya Budelastri tanya Sulkan nanti sore kalian pergi ke sana bilang kalau kalian bertiga adalah maklar yang aman membantu proses penjualan rumahnya nah besok barulah kalian pertemukan dia dengan saya nanti bilang saja bahwa saya sanggup membeli rumah itu dengan harga tinggi trio bapak-bapak langsung mengiyakan karena mereka pun ingin semua permasalahan di desanya cepat selesai sore harinya langsung 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 sesuai dengan apa yang diminta oleh Budelastri eh ada kalian bertiga kebetulan saya lagi butuh bantuan buat bersihin rumah jika kalian datang ingin membantu dengan sukarela maka aku sebagai tuan rumah jelas tidak bisa menolak seletuk Arsono enak saja kami datang kesini karena ada urusan bisnis jawab Sulkan Arsono langsung tertawa keras seolah mengejek ketiganya ternyata sikap Arsono tak jauh berbeda dengan juragan Adang sikapnya itu sangat berbeda jauh dengan Arsono yang dulu Arsono yang dulu memang bukanlah yang sekarang dulu selalu menderita dulu selalu mengeluh sekarang malah propura kaya kalian bertiga mau ada urusan bisnis hah apa saya gak salah dengar yaudah kalau tidak mau padahal kami yang berhasil nawarin rumah kamu ya sudah kami permisi saja balas sulkan eh bukan begitu saya hanya bercanda jangan dianggap serius mari silahkan duduk ucap Arsono sambil membersihkan tiga kursi kayu menggunakan kemoceng trio bapak-bapak langsung mengatakan hal yang sama persis sesuai dengan yang sudah diminta oleh Budelastri Arsono terlihat langsung berbunga-bunga tanpa ingin tahu siapakah gerangan yang hendak membeli rumahnya yang mulai reot itu hari sudah semakin gelap trio bapak-bapak mulai celingukan ke arah teras karena sangat was-was ya sudah kalau begitu kami pamit pulang dulu besok kami akan kesini membawa pembelinya ucap sulkan iya har rumahmu dibersihkan yang rajin masih banyak debunya ejek Tarno kalau perlu kasih pemutih buat lantai kinclong tambah Tarjo sulkan langsung mendelik ke arah dua sahabatnya langsung menarik Tarjo dan Tarno pulang ketiganya pulang menyusuri jalanan desa dengan perasaan takut berjalan dengan saling berdempetan kemudian mempercepat langkah aduh Joe sendalku kamu injak protes Tarno mangkanya ayo cepetan saut Tarjo baru setengah jalan entah mengapa Tarno dan Tarjo merasakan sesuatu yang berbeda sulkan sulkan berada di tengah tengah mereka ketika digandeng tangan sulkan terasa sangat dingin pelan-pelan Tarjo dan Tarno melihat ke arah sulkan wajahnya tetap sama hanya saja begitu pucat dan lebih banyak menunduk ada apa tokan kok ngeliatin kebawah terus sulkan tak menjawab justru tetap menunduk sambil terus menggandeng tangan Tarno dan Tarjo kemudian berjalan cepat kedua lelaki itu terkejut sedikit terseret ke depan tenaga sulkan menjadi sangat kuat barulah keduanya menyadari bahwa kaki sulkan tak menapak tanah Tarjo dan Tarno berteriak sambil terus berhadapan sementara tangan mereka terus diseret oleh sulkan jadi-jadian sehingga terus berjalan cepat keduanya saling berisyarat untuk menarik tangan mereka masing-masing sulkan jadi-jadian terpental beberapa inci ke depan lalu terjatuh nyungsep dengan kepala yang penuh dengan tanah refleks Tarjo dan Tarno menertawakannya sulkan jadi-jadian langsung mendelik menatap tajam ke arah mereka Tarjo dan Tarno langsung berlari tenggang langgang lagi-lagi Tarno merasa ada yang menginjak sendalnya weh Joe jangan diinjak sendalku protes Tarno hei aku nengarepmu mana bisa aku nginjak jawab Tarjo sambil terus berlari tunggu Joe tunggu teriak Tarno karena langkahnya masih tertahan pelan-pelan ia menoleh ke belakang rupanya ada sosok wigati dengan tubuh penuh koreng telah di belakangnya kaki wigati sengaja menginjak sendal Tarno oh ternyata kowe ucap Tarno sambil menoyor kepala wigati sandalku baru beli wigati terlihat mengangguk lalu berjalan mundur beberapa langkah mundur mundur kurang rono wigati mundur lagi mulai berjalan agak jauh tetapi Tarno terus menyuruhnya untuk mundur nah diam disitu aku tak melayu sambil berteriak Tarno lari terbirit-birit wigati hanya memperhatikannya saja mungkin otaknya memang lagi ngebuk tak lama kemudian sulkan asli juga berlari sambil sesekali melihat ke belakang entah apa yang ia lihat tepat tengah malam wigati menembus masuk ke rumah harsono anehnya justru ia melewati kamar harsono menuju kamar ningsi yang tidur sendirian wigati berdiri di depan batas kamar ningsi yang hanya ditutupi dengan kelambu bermotif bunga-bunga wigati masuk menetap wajah ningsi dengan penuh kebencian bahkan kedua tangan dengan kuku-kuku tajam itu sudah bersiap untuk mencekik learning sih bersambung selamat menikmati